burung cucak keling atau yang sering disebut dengan cam keling merupakan salah satu jenis burung monomorofik yakni antara burung jantan dan yang betina memiliki bentuk fisik yang nyaris sama disamping memiliki warna dan juga suara yang eksotik burung cucak keling juga mempunyai beberapa kelebihan diantaranya burung cucak keling ini sangat mudah untuk dimaster sebab memori cucak keling sangat baik burung ini memiliki daya ingat yang tajam sehingga cepat mengingat suara-suara burung oleh sebab itu meskipun masih muda burung cucak keling sudah dapat diajari agar dapat berkecoh dan melengking seperti suara burung lain bila di rumah Anda terdapat banyak burung yang berbeda-beda maka burung cucak keling akan ikut ngeriwik tetapi bila Anda ingin mengajarinya agar cepat ngeplong atau bersuara panjang dan bukan hanya ngeriwik tentu ini ada strategi biasanya bisa dilakukan dengan cara diberi makan ulat hidup atau jangkrik berikut beberapa hal yang membedakan antara burung cucak keling jantan dan betina namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang oke lanjut burung cucak keling yang jantan yang usianya sudah remaja memiliki warna bulu yang hitam mengkilap kehijauan yang ada pada pecahan punggungnya sedangkan untuk pecahan punggung cucak keling betina warna bulunya adalah hitam pekat cucak keling jantan memiliki bagian dada yang berwarna hitam mengkilap dan untuk pecahan dada cucak keling betina memiliki warna bercorak atau buri mata cucak keling jantan akan tampak lebih merah menyala jika kita bandingkan dengan cucak keling betina postur badan pada cucak keling jantan juga lebih besar dan panjang jika dibandingkan dengan cucak keling betina karena cucak keling betina mempunyai postur badan pendek dan lebih kecil seperti pada jenis burung jalak burung cucak keling baik pada burung jantan maupun burung betina sama-sama bisa berkicau dan juga bisa gacor meskipun bunyi cucak keling jantan akan lebih terdengar manis jika dibandingkan dengan cucak keling betina mulai dari segi volume, bunyi, ataupun dari segi variasi kecohannya oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati